Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertainment dengan saya Ocu. Kali ini saya akan menceritakan film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Citizen of Akaim tahun 2024. Menceritakan tentang perjuangan seorang ibu yang berjuang mati-matian menangkap mafia penipuan melalui telepon. Terkhususnya untuk orang tua, mungkin film ini bisa dijadikan pelajaran agar dapat mencegah Anda ditipu suatu hari nanti. Dan terkhususnya untuk Anda yang sebagai anak, film ini pun bisa membuka mata Anda tentang bagaimana seorang ibu yang berjuang, berkorban dalam hal apapun demi anak-anaknya. Berlatar di Korea, seorang janda beranak dua yang bekerja sebagai kerewan laundry menerima telepon yang mengatas namakan ia berasal dari pihak bank yang akan membantu ibu bernama Kim Do-hae ini. untuk mencairkan pinjaman yang ia ajukan. Wajah Kim pun tampak gelisah yang membuatnya begitu bergegas untuk masuk ke sebuah bank dan disinilah masalah itu berasal tatkala petugas bank menyampaikan bahwa tidak ada manajer bank yang bernama Son Jin Yong dan pihak bank tidak pernah meminta nasabah untuk melakukan deposit sebelum pinjaman dicairkan. Seketika Kim menyadari bahwa dirinya telah ditipu sehingga hal tersebut pun membuat Kim jatuh tak berdaya. Tak membuang waktu Kim pun mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan serta menceritakan kronologis bagaimana bisa ia ditipu. Detektif bernama Per ini pun cukup heran bagaimana bisa ibu Kim percaya sampai delapan kali melakukan transfer di hari yang sama dengan nilai 32 ribu dolar. Merasa dipermainkan dan merasa diolok oleh sang detektif, maka ibu Kim pun membuka penyangga lehernya sembari memperlihatkan luka akibat rumahnya yang habis terbakar tempoh hari. Kim pun meminta detektif ini berhenti menganggap dirinya bodoh karena ia tak merasakan bagaimana rasanya kehilangan tempat tinggal dan oleh sebab itulah Kim membutuhkan pinjaman yang berakhir pada penipuan. Setelah itu, Kim pun menjemput kedua buah hatinya pada tempat penitipan anak dan ini adalah hari terakhir ia bisa membayar jasa tersebut karena seluruh uang tabungannya telah habis ditipu. Maka dari itu, Kim terpaksa harus tinggal dan tidur di gudang laundry tempat ia bekerja. Sin pun beralih ke negara Cina, tepatnya di kota Qingdao inilah markas biangkeladi dari semua penipuan yang terjadi. Sebenarnya seluruh petugas call center di sini bekerja terpaksa dan di bawah ancaman. Awalnya mereka semua mendapat pesan yang berupa link pising, kemudian para mafia ini mulai mengambil alih data mereka terutama data yang berbau tentang aib. Contohnya video olahraga tangan, video tak senono dan berbagai video tindak asusila lainnya. Setelah itu pun mereka mengancam akan menyebarkan video aib tersebut jika mereka semua tidak mau bekerja untuk para mafia ini. Pria inilah yang bernama Son Jin Yong. Ia merupakan petugas call center yang telah menipu ibu Kim. Saat ini pun ia tengah melakukan perbuatan yang sama karena para mafia yang ada di sini selalu mengawasi dan akan melakukan kekerasan fisik jika mereka tak bekerja dengan benar. Rata-rata petugas call center yang ada di Cina ini merupakan warga negara Korea. Mereka tidak bisa menghubungi siapapun dan tidak bisa kembali ke Korea karena paspor mereka semua telah disita. Kehidupan yang lebih buruk daripada penjara ini membuat Son berniat untuk melarikan diri. Son pun tampaknya harus mengurungkan niatnya setelah melihat penyiksaan yang berujung pada maut akan teman-temannya. Pria yang memakai topi ini dipanggil bos besar karena ia merupakan direktur dari bisnis haram ini. Dan sebelum kembali masuk, Son pun melihat gedung yang bernama Sun Selaw. Beralih ke Korea tempat Bu Kim bekerja. Di sana ia mempunyai dua orang sahabat senasib sepenanggungan bernama So Ja dan satunya berasal dari Cina yang bernama Bong Lim. Setelah itu Bu Kim mendapatkan telpon masuk yang berasal dari detektif Park menyampaikan bahwa pihak kepolisian sudah membekukan rekening pelaku. Akan tetapi uangnya telah ditarik dan tak bisa kembali pada Bu Kim. Detektif ini pun menutup kasus dan meminta Bu Kim mengikhlaskan musibah ini dan menjadikan ini sebagai pengalaman. Akan tetapi Bu Kim tidak terima dan akan tetap menemui sang detektif di kantornya. Dan jawaban sang detektif hanyalah ia tetap akan menyampaikan bahwa kasusnya telah ia tutup. Saat dalam perjalanan menuju kantor polisi itulah, Son Jin Yong kembali menghubungi Bu Kim. Tentu saja Son dicercah dimaki habis-habisan karena telah menipu dirinya. Son menghubungi Bu Kim bukan untuk kembali melakukan penipuan, melainkan ia bersedia menjadi informen bagi Bu Kim dan kepolisian Korea untuk membongkar kejahatan penipuan yang ada di Cina. Bu Kim yang sudah mulai percaya ini pun menanyakan kenapa harus dirinya yang dipilih oleh Son. Dengan singkat Son pun menjelaskan bahwa Bu Kim mempunyai tekad yang kuat karena ia merupakan nasabah tercepat mengirimkan uang di saat nasabah lain masih mengurus berkas dan segala macam hal. Bu Kim pun meminta Son untuk menghubunginya kembali dalam 5 menit ke depan karena Bu Kim akan menelpon pihak kepolisian untuk memberitahukan bahwa Son akan memberikan petunjuk serta Bu Kim meminta bantuan polisi untuk menanyakan pertanyaan apakah yang harus ia berikan kepada Son. Namun tampaknya pihak kepolisian tidak bekerja dengan serius dan selalu menyuruh Bu Kim untuk menghubungi polisi yang lain. Son yang tak punya banyak waktu akan tindakannya ini pun kembali menghubungi Bu Kim dan menyuruh Bu Kim mencatat kata ejaan Sun Selau. Dan ini merupakan petunjuk pertama dalam menguak jaringan penipuan digital ini. Bu Kim yang telah sampai di kantor polisi pun bersemangat sampai-sampai terus mengikuti detektif Park ke toilet untuk memberitahukan bahwa kode yang diberikan oleh Son ketika ditranslate dalam bahasa Korea mengartikan lokasi mereka berada di dekat gedung Sun Selau yang berada di Qingdao negara China. Namun Park menganggap ini hanyalah sebuah lelucon dan tak mau menyelidiki karena ia butuh alamat yang pasti dan juga buktinya. Bu Kim pun meneriakkan kalimat kenapa polisi hanya akan bekerja jika semua telah disediakan. dan akan kalimat tersebut membuat Park mengabaikan dan meninggalkan Bu Kim begitu saja. Akibat kinerja kepolisian yang buruk membuat Bu Kim harus menangkap para mafia ini seorang diri. Langkah awal pun dilakukan mencari gedung yang bernama Sun Selau tapi sialnya gedung ini berjumlah 72 gedung. Bu Kim pun menebarkan selebaran brosur untuk mencari serta menemui setiap para korban yang pernah tertipu oleh panggilan suara. Hal ini ia lakukan bertujuan untuk mencari informasi lebih lanjut. Saat Bu Kim sedang bekerja, Son kembali menghubunginya dan Bu Kim menyampaikan bahwa pihak kepolisian tidak bersedia mengusut tuntas kasus ini. Sokja pun datang berlari menemui Bu Kim yang memberitahukan bahwa kedua putra-putri Bu Kim akan dibawa oleh Dinas Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan karena ada salah satu kerewan pabrik yang melaporkan tentang anak Bu Kim tidak dididik dengan baik dan tidak hidup dengan layak. Atas masalah yang datang bertubi-tubi membuat Bu Kim dan kedua sahabatnya cuti untuk sementara waktu dan mereka semua akan berangkat menuju Cina. Bong Lim mengetahui tentang negara Cina serta bisa berbahasa Cina ditambah lagi Bong Lim memiliki adik kandung yang bekerja sebagai supir taksi di Cina dan akan membantu Bu Kim untuk mencari gedung Sun Seelow yang terdapat pengrajin mesin jahit di gedung tersebut. Sesampainya di Cina mereka semua pun dijemput oleh adiknya Bong Lim yang bernama Ai Lim. Setelah menempuh beberapa perjalanan akhirnya mereka pun telah sampai di komplek gedung Sun Seelow. Bong Lim bersama Bu Kim akan masuk ke dalam gedung sementara Alim dan Sokja menunggu di dalam mobil sembari memotret setiap bukti yang mereka dapat. Beralih kepada Son dan seluruh petugas call center sedang makan malam saat yang bersamaan salah satu petugas yang kecanduan narkoboy bernama Agus ini pun dihajar oleh petugas lainnya. Son yang tak tahan melihat penindasan tersebut mencoba membantu Agus dan inilah awal mula Son dan Agus mulai berteman. Setelah Son dihajar itulah ia pun menemui petugas senior di sana dan Son memberikan uang agar dirinya direkrut untuk menjadi pengawas dan bukan jadi petugas call center lagi. Kembali kepada Bu Kim yang saat ini telah berpindah dari gedung ke gedung yang lain untuk mencari gedung Sun Seelow yang ada mesin jahitnya. Saat ini mereka telah mendatangi 9 dari 72 gedung ketiga sahabatnya ini pun Son telah putus asa tapi tidak dengan Bu Kim yang ingin mendapatkan uangnya kembali demi kedua anaknya agar bisa diambil dari Dinas Perlindungan Anak. Keesokan harinya tampaknya Son telah diangkat menjadi pengawas dan kesempatan ini pun ia gunakan untuk mengumpulkan semua bukti agar pihak kepolisian Korea mau bekerja. Son pun menyelinap masuk ke dalam ruangan manajer menggunakan komputer yang ada di sana untuk mengirimkan bukti foto serta dokumen pada kepolisian. Dan di saat waktu yang krusial inilah Agus pun membalas Dinas Son untuk mengulur waktu sang manajer datang ke kantornya. Beralih kepada detektif Park yang baru datang ke kantor pun dikejutkan atas email masuk tentang seluruh bukti penipuan dan penindasan warga negara Korea. Atas bukti ini pun barulah ia percaya bahwa Bu Kim benar-benar memiliki seorang informen. Bahkan detektif ini pun dibuat terkejut dengan aksi Bu Kim yang saat ini telah berada di negara China. Dan detektif Park pun mengirimkan seluruh foto petunjuk kepada Bu Kim agar Bu Kim dan rekan-rekannya bisa mencari alamat Sun Selow dengan cepat. Dengan petunjuk yang ada akhirnya mereka pun telah menemukan gedung Sun Selow yang sebenarnya. Serta disanapun mereka melihat Son dan sesegera mungkin memotoson untuk dikirimkan pada detektif Park. Dengan kata lain adanya bukti foto Son menandakan bahwa konfirmasi atas informen Son benar adanya. Maka detektif Park yang ingin naik gaji serta jabatan ini pun akan mendapatkan surat perintah untuk berangkat menuju China. Kembali kepada Bu Kim dan Bong Lim yang saat ini berpura-pura menjadi tukang jahit di sana untuk memberikan kode kepada Son bahwa mereka telah berada di China. Namun sialnya kode Afjat yang Bu Kim tunjukkan terbalik sehingga Son telah pergi bersama pengawas yang lain. Tak berputus asa mereka pun tetap menunggu di sana dan di saat Bong Lim yang pasih dalam bahasa China ini pun pergi ke toilet untuk menunaikan panggilan alam. Namun di saat yang bersamaan Son datang bersama pengawas senior ke lapak Bu Kim untuk melakukan permak lepis. Bu Kim yang tak bisa berbahasa China ini pun hampir saja ketahuan oleh pengawas senior dan beruntung di saat yang tepat Bong Lim datang sebagai penerjemah. Bong Lim pun mengajak pengawas senior masuk ke dalam untuk memberikan kesempatan agar Bu Kim dan Son berkomunikasi. Bu Kim pun menyuruh Son untuk membawa handphone miliknya yang ada di keranjang agar Son bisa terus-menerus memberikan informasi kepada Bu Kim. Malam harinya manajer dan para petugas dikumpulkan untuk menyambut kedatangan bos besar. Tak membuang kesempatan pun maka Son mengirimkan informasi tersebut kepada Bu Kim melalui SMS. Bu Kim pun juga memberitahukan akan kedatangan bos besar kepada detektif Part yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju China. Sementara itu Agus yang pecandu ini pun memakai barang haramnya sampai ia tertidur di toilet. Tak berselang lama sebuah mobil pun datang dan langsung melakukan penyerangan kepada seluruh orang yang berada di markas Sunselo. ternyata semua ini adalah jebakan dari bos besar yang tega menghabisi seluruh anak buahnya karena ia mengetahui bahwa polisi China akan melakukan penangkapan. Maka dari itu bos besar sengaja menghabisi mereka agar polisi menilai bahwa semua ini merupakan perkelahian sesama anggota geng. setelah pembantaian terjadi barulah bos besar turun dari mobilnya dan Agus yang sadar dari pingsannya merupakan orang satu-satunya yang melihat langsung wajah bos besar. Bu Kim pun juga melaporkan kepada detektif park yang baru saja tiba di bandara China bahwa bos besar akan segera pergi karena telah mengangkut sejumlah perangkat yang diperlukan. Detektif ini pun menyuruh Bu Kim untuk tetap berada di sana dan jangan pernah mengambil tindakan yang ceroboh. Hal itu pun disetujui oleh Sok Ja dan Bong Lim karena kasus penipuan ini telah berubah menjadi kasus pembantaian namun tidak bagi Bu Kim dan Alim mereka memutuskan untuk mengikuti bos besar. Beberapa meter berjalan tiba-tiba Agus muncul bersama Son yang telah terluka parah maka Bu Kim pun berusaha untuk menekan pendarahan Son sebelum ambulan datang. Son pun memberikan kembali handphone milik Bu Kim sembari memberitahukan bahwa ia telah memvideokan rupa dari bos besar. Percakapan bos besar di video tersebut pun diartikan dalam bahasa Korea oleh Bong Lim yang intinya bos besar akan meninggalkan China dan saat ini sedang menuju ke bandara. Detektif Park 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 telah yang telah tiba di TKP pun dibantu oleh Bong Lim sebagai penerjemah bahasa akan tetapi polisi China menganggap pembantaian ini hanyalah perkelahian geng biasa yang saling memperebutkan barang haram tanpa mengetahui dalang dan kasus sebenarnya. Detektif Park pun memohon agar diberikan petugas polisi China untuk segera berangkat menuju bandara sebelum bos besar pergi dan menghilang. Komandan polisi China ini pun tetap tidak percaya dan Bong Lim menyampaikan bahwa ia memiliki bukti kejahatan bos besar dan akan menyebar luaskan ke media karena aksi penangkapan ini digagalkan oleh polisi China maka mau tidak mau polisi China pun bersedia membantu detektif Park Alim Sokja dan Bukim yang sedang dalam perjalanan mengejar bos besar ketika Bukim terus menerus memutar video bos besar Bukim menyadari bahwa kebiasaan bos besar selalu menggoyangkan tangannya ketika melihat jam tibalah mereka di bandara dan Bukim langsung mencari serta mengikuti seorang pria yang dicurigai tapi sebenarnya itu bukan bos besar namun saat Bukim melihat seorang pria yang menggoyangkan tangannya Bukim pun menyadari bahwa ia merupakan bos besar dan mengikutinya bersama Sokja sebagai profesional tentunya bos besar mengetahui Bukim dan Sokja mengikutinya maka dari itu ia pun menanyakan maksud dan tujuan mereka berdua dengan ketakutan Bukim menyampaikan bahwa ia merupakan korban penipuan dari perusahaan bos besar bos besar yang tak mau ambil pusing ini pun memberikan ganti rugi sebanyak 100 ribu dolar dan jumlah ini 3 kali lipat lebih banyak dari uang Bukim yang telah hilang bos besar pun mengancam mereka jika mengikutinya lagi maka bos besar akan menghabisi mereka berdua Bukim yang menyadari bahwa ini semua bukan hanya tentang ganti rugi maka ia memutuskan mengejar bos besar dan melemparkan kembali uang yang ia berikan tapi akan tindakannya tersebut Bukim pun diseret ke dalam toilet lalu dihajar sampai babak belur setelah puas menghajar bos besar pun akan segera pergi agar tidak ketinggalan pesawat akan tetapi Bukim pun tersenyum melihat bos besar pergi meninggalkannya ternyata di saat Bukim dihajar Bukim mengambil paspor milik bos besar seorang pria pun masuk ke dalam toilet dan melaporkan kepada polisi tentang pengeniayaan yang dialami oleh Bukim bos besar pun kembali datang dengan penuh amarah tapi Bukim telah merobek paspor milik bos besar bahkan sampai menelannya hal ini ia lakukan untuk mencegah bos besar pergi meninggalkan China berkat Sokja dan Alim yang melaporkan pada petugas bandara dan di saat yang tepat polisi pun datang dengan detektif part maka bos besar pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara di akhir film Son tampak menceritakan semua kejahatan bos besar dan di sisi lain seorang pengacara dari bos besar memohon agar Bukim mau mencabut tuntutannya meskipun diberikan uang sebanyak 300 ribu dolar akan tetapi Bukim tetap teguh pada pendiriannya yang menolak mencabut tuntutan disini ada yang tidak saya ceritakan bahwa Bukim pernah mengambil brosur dari kepolisian yang isinya akan memberikan hadiah 100 ribu dolar bagi siapa saja yang berhasil menangkap pelaku penipuan suara akan tetapi hadiah tersebut tidak pernah Bukim terima dalam perjalanan pulang yang memakai mobil laundry Bukim pun menelpon buah hatinya yang saat ini telah bersama Sokja dan Bonglim dengan kata lain ia pun telah berhasil mengambil kembali putra putrinya dari dinas perlindungan anak dan ini merupakan akhir dari kisah nyata seorang ibu di Korea yang bernama Kim Sungja seorang pegawai laundry yang berada di kota Hwasyeong 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 Hwasyeong